Nama saya Ronald Yusuf Vijaya. Saya adalah CEO dan co-founder sebuah perusahaan fintech bernama Etis. Yang kami lakukan adalah crowdfunding di bidang properti. Ketika kuliah, saya sering menjadi sukarelawan untuk membantu korban banjir di Jakarta. Di situ, saya menyadari banyak masyarakat kita yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Inilah yang menginspirasi saya dan seorang teman dari Singapura, Umar Munshi, untuk membangun Etis pada tahun 2013. Saya tinggal di ruko tiga lantai ini bersama keluarga. Lantai bawah dijadikan kantor, lantai dua dan tiga dijadikan tempat tinggal. Jadi kalau lagi dulu meeting, mereka bisa dengar anak-anak saya lagi main-main, lagi nangis kadang-kadang. Seiring dengan pertumbuhan bisnis Etis, karyawan di kantor ini telah bertambah. Saya pun akhirnya memiliki rumah sendiri. Bagi saya, rumah tidak hanya sebuah tempat tinggal, namun merupakan sesuatu yang fundamental. Sebuah fondasi untuk membangun keluarga yang berkualitas. Etis adalah platform yang menggunakan crowdfunding dengan sistem syariah. Dengan inovasi ini, kita boleh declare bahwa kami adalah pionir di bidang properti crowdfunding, terutama di Asia Tenggara. Banyak investor tertarik untuk ikut berkontribusi. Karena selain menguntungkan, sistem ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebaikan sambil memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Awalnya, tidak mudah menyakitkan investor untuk bergabung dalam Etis. Tapi, kita punya program. Setelah mereka investasi, kita lihat yang berinvestasi cukup besar, itu kita invest balik ke mereka. Kita target satu tahun 12% balikinnya. Tapi ternyata mereka selesai dalam 10 bulan. Saya tetap dapat 12% balikinnya. Banyak juga dari para investor kami, sebetulnya tidak mencari keuntungan. Ya, tapi mereka bilang, oh saya ada rezeki, saya pengen tadi menyarurkan dana saya untuk sesuatu yang berdampak sosial. Kami telah membangun lebih dari 5.000 unit rumah murah di Indonesia dan Malaysia. Walaupun menggunakan prinsip syariah, namun investor dan developer yang terlibat tidak terbatas hanya untuk muslim. Kini, Etis tumbuh bersama 25.000 komunitas dari 65 negara, dan kami telah membiayai lebih dari 30 proyek. Saya bersyukur bahwa saya punya tim yang saya bisa bilang mereka bangga jadi Etis. Kedepannya, kami berharap bisa memperluas ke negara-negara lain yang masih membutuhkan pembangunan rumah murah. Kami ingin menjadi unicorn di bidang finansial teknologi. Perjalanan kami masih panjang. Perjalanan kami hanya memulai. Perjalanan kami hanya memulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.